Keluarga Gus Dur tak akan mendukung jika Prabowo memilih Cak Imin menjadi wakilnya. Hal itu dikatakan oleh Putri Gus Dur, Yeni Wahid, Kamis, 10 Agustus 2023. Jika Cak Imin jadi cawapres Prabowo, ya kita bye-bye hahaha, kata Yeni. Yeni Wahid tak masalah jika Cak Imin mengusung Prabowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Hanya saja, ia memastikan, barisan Gus Durian akan menarik diri jika Prabowo pilih Cak Imin. Simpatisan Gus Dur lebih memilih mendukung Gerindra saat Gus Dur tak lagi pegang kendali PKB. Namun dukungan kepada Prabowo saat ini juga belum ditentukan. Yeni mengatakan bahwa ia dekat dengan seluruh capres, baik Anis dan Ganjar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!